Akademi Militer Angkatan 1996 atau yang memiliki nama Angkatan Antasena Kini telah melahirkan para jenderal di TNI Angkatan Darat Bahkan alumni Atasena kini sudah menempatkan dua prajurit terbaiknya menyandang pangkat mayor jenderal Dengan dua bintang di pundaknya Kedua pati tersebut menjadi rising star dengan karir yang sangat cemerlang Lalu siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini Satu Mergeneral Deddy Suryadi Akmil 1996 pertama yang pecah rekor sebagai jenderal bintang dua Adalah Mergen Deddy Suryadi Beliau mendapat promosi bintang dua pada tahun 2023 Saat itu ia ditunjuk menjadi komandan jenderal Kopassus atau Danjen Kopassus Mergeneral TNI Deddy Suryadi lahir di Bandung pada tanggal 14 September 1973 Yang sejak tanggal 21 Februari 2024 mengemban amanat sebagai panglima komando daerah militer 4 di Ponegoro Mergen TNI Deddy Suryadi telah malang melintang di dalam kemiliteran tanah air Rekam jejaknya dapat dilihat dari berbagai jabatan strategis di institusi TNI Angkatan Darat Yang pernah diembannya Beliau merupakan mantan Aju dan Presiden Jokowi pada tahun 2017 hingga 2019 Mergen TNI Deddy Suryadi mengawali karirnya di bidang militer Dengan menjabat sebagai komandan batalion 22 grup 2 Sandi Yuda Setelah itu ia sempat menjabat sebagai komandan detasemen Matra atau Danden Makopassus Di tahun 2014 hingga 2017 Mergen Deddy menjabat sebagai komandan distrik militer atau Dandim 0623 Cilegon Karir militernya moncer ia pun diangkat sebagai Dandim atau komandan distrik militer di tahun 2016 hingga 2017 Dengan pangkat letnan kolonel atau letkol dan menjabat sebagai Dand Group 2 Sandi Yuda Dua Mergen TNI Putranto Gatot Srihan Yono Setelah Mergen TNI Deddy Suryadi kini menyusul nama Majen Putranto Gatot Srihan Yono Belum lama ini beliau mendapat promosi jabatan sekaligus kenaikan pangkat bintang 2 Dengan menjabat sebagai komandan pusat kesenjataan artileri medan Majen Putranto lahir pada Mei 1975 Dan merupakan lulusan akmil tahun 1996 dari kecabangan artileri medan Sejumlah jabatan pernah diemban beliau selama berdinas di TNI Angkatan Darat Majen Putranto pernah menjabat sebagai Asren Kasdam 4 Dipanegoro pada periode 2018 hingga 2019 Selanjutnya ia diberi amanat dan menjabat sebagai pamen Mabes TNI Setelahnya ia diberi amanat sebagai pamen ahli OMP Pangdam 18 Kasuari Pada tahun 2020 hingga 2021 Dan Rem 073 Makuta Rama Waserenum Panglima TNI dan terakhir beliau menjabat Sebagai Dan Rem 052 Wijaya Krama Hingga akhirnya dipercaya sebagai Dan Pusen Armet hingga saat ini Terima kasih telah menonton!